Pak, waktu saya bodi scan ini, saya enggak rasa apa-apa. Atau yang lain berkata, saya merasakan sesuatu. Yang lain berkata, saturasi saya enggak naik-naik banget. Soal saturasi, sekali lagi, tidak harus naik banyak, karena memang tujuannya terutama soal rasa. Rasa ini bagi yang merasakan. Yang merasakan kayak sakit, nyeri, walaupun sangat jarang dalam metode ini. Yang lebih banyak itu kayak yang nafas 200 kali. Geringinan Pak, kesemutan Pak. Yang respon begitu banyak banget. Yang ini jarang sekali. Tapi kalau merasakan, ini saya dikasih ilustrasi yang bagus. Yang merasakan itu siapa sih? Tubuh kita. Jadi ada kesadaran, lalu ada casing atau badan, tubuh kita merespon rasa sakit. Rasa sakit itu diilustrasikan seperti anak. Kalau Anda punya bayi, punya anak, anaknya nangis. Apa yang Anda lakukan? Saya banting, Pak. Ada setan atau apa? Anak dibanting. Kita gendong saja itu anak. Dia tersenyum, kita nikmati. Dia ketawa, lucu, kita sedap banget. Kadang-kadang ada orang itu agak usil. Saya pernah lihat YouTube. Anaknya itu dikasih makanan, dia tertarik. Tapi jeruk nipis. Lalu anaknya... Itu orang itu ketawa. Kakak menikmati ekspresi dari si bayi. Dia lucu. Tapi menurut saya, Bapak iseng ini. Bayi jadi kasih cendong nipis. Tapi namanya bayi, itu apapun kita gendong terus. Sampai bahkan akhirnya kalau kita peluk, kita peluk. Atau nangisnya bisa hilang. Kira-kira begitulah ilustrasi mengenai rasa. Yang tadinya nggak pernah muncul, lalu muncul. Kalau selama ini muncul, ke dokter. Itu kan udah parah berarti kan? Selama ini udah muncul. Saya kaku terus. Saya udah cek aja. Jangan-jangan rasa muradnya tinggi atau kolesterol tinggi. Butuh tindakan medis atau obat. Tapi kalau mau sabar. Karena ke dokter itu siapa-sapa itu ada hal yang lain. Tapi kalau betul-betul hanya asam murad, kolesterol itu bisa diatasi dengan sering olah nafas, olahraga, berjemur, dan sebagainya. Kalau rasa itu nggak pernah muncul, tapi sekarang muncul. Itu sebenarnya selama ini pun ada, cuma tidak terasa. Hindong dia seperti bayi. Hadapi, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Rasa itu akan hilang nanti dengan kita tenang, ambil nafas. Kita mulai salurkan oksigen ke arah yang sakit itu. Kita yakin terjadi kesembuhan. Karena nafas kehidupan. Nafas itu dari Tuhan. Dan nafas itu menyembuhkan. Untuk regenerasi sel, perlu oksigen yang cukup, dan tubuh alkali, dan saya sedang melakukan hal itu. Rasa sakitku aku hadapi, aku tidak lari dari kenyataan, dan rasa sakit itu akan aku bisa kendalikan. Itu sikap mental, tapi juga sikap positif. Dan memang begitulah cara kita menghadapi bayi atau rasa sakit kita yang tadinya nggak ada, jadi ada. Berbeda dengan yang tadinya selama ini ada. Anda boleh mengambil keputusan untuk tindakan medis, atau Anda mengambil keputusan untuk misalnya memang tekadnya ada, dan cukup kuat untuk pola hidup sehat, dan olah nafas. Bahkan saya kaget sih. Saya kaget tadi malam saya terus-terlain nggak menyangka akan berjumpa orang yang kanker stadium 4, tapi udah kemo di luar negeri, sekian kali, dalam satu paket, selama sekian bulan. Tinggal di luar negeri satu bulan bisa dibayangin. Belum lagi yang biar rumah sakitnya. Itu dia udah habis miliaran, kenapa? Dua tahun kambo lagi, dua tahun kambo lagi, jadi tiga kali. Yang keempat, sudah stadium 4. Dia udah capek. Capek hidup, capek membiayai, capek kemo. Saya kaget dengan ceritanya Bapak Jarod, saya ambil keputusan untuk tidak kemo. Saya kaget karena saya nggak tahu dia mau cerita apa. Apa yang dia lakukan? Saya jadi vegan, saya nggak makan daging, saya ikuti anjuran dokter untuk makan sehat bagi orang kanker. Sekali lagi, soal makan ini tiap orang unik, makanya nanti saya akan ngajar mengenai genomik diet. Makanan sehat sesuai dengan DNA-nya masing-masing. Dan dia akhirnya juga ikut pola nafas, bukan dari saya. Dia bukan belajar dari saya, karena ini kejadian sebelum saya bahkan belajar olah nafas. Dia belajar dari orang lain. Dan ajaib, sudah dua tahun lebih, tiga tahun hampir malah, dia tes dan sembuh. Sekali lagi, ini juga bisa terjadi kesembuhan pada Bapak Ibu, tapi saya tidak boleh menjanjikan. Karena memang bukan dokter yang menyibukan. Tapi ini kita belajar olah nafas yang pasti, menaikkan imun, saturasi, dan pH itu yang pasti. Nanti hal-hal yang lain, saya izin Tuhan terjadi kesembuhan. Terima kasih telah menonton!